Intro Namaku Aldi Pengalaman ini terjadi Sekitar 3 tahun yang lalu Ketika Aku beberapa kali pergi ke salah satu komplek Yang ada di daerah Bandung Timur Intro Sore itu Bandung diguyur hujan Rencananya Malam itu aku akan pergi keluar bersama temanku Dan aku harus menjemput ke rumahnya Singkat cerita Jam setengah 7 malam setelah maghrib Cuaca sudah mulai mendukung untuk aku pergi keluar Akhirnya aku berangkat untuk menjemput temanku Yang akan pergi bersamaku malam ini Rumah temanku Berada di sebuah komplek yang terletak Di Bandung Timur Dan sedikit ke atas Lekas aku berangkat Menggunakan motorku Menuju rumah temanku itu Ketika hendak mulai memasuki wilayah komplek Dengan sedikit Mengamati keadaan sekitar Kulihat komplek itu Sebenarnya ramai Banyak yang tinggal disana Tapi entahlah Yang kurasakan Sangat sepi Banyak penghuni rumah Yang jarang keluar Untuk bersosialisasi Rumah-rumah yang besar Namun Entah penghuninya tinggal disana Atau tidak Ditambah ada Beberapa rumah kosong juga yang Sepertinya memang Sengaja ditinggalkan Hingga terbengkalai Lampu penerangan jalan Yang dominan berwarna kuning Menambah kesunyian tempat ini Sampai akhirnya Aku sampai di rumah temanku Dan kami pun berangkat pergi Singkat cerita Aku pun mengantarnya kembali pulang Ketika itu jam menunjukkan Jam sebelas malam Aku sampai di rumah temanku lagi Dan tanpa berlama-lama Setelah mengantarkan temanku pulang Aku pun bergegas pergi Karena jam sudah Semakin malam Ketika di perjalanan pulang Dan masih di dalam komplek itu Dan akan keluar Aku melewati beberapa blok Dan hanya aku saja Yang sedang berkendara disana Tidak ada kendaraan lain Atau orang yang sedang Berjalan kaki Bahkan keamanan Atau satpam komplek pun Tidak terlihat Aku benar-benar sendirian Sampai Aku melihat ada seorang perempuan Di depanku Dia sedang berjalan kaki Membelakangiku Aku pikir itu adalah Penghuni komplek disini Yang sedang berjalan kaki Laju motorku Sudah semakin dekat Dengan perempuan itu Sampai Tiba-tiba Ketika jarak laju motorku Dengan wanita itu Sudah sangat dekat Entah kenapa Motorku mendadak mati Wah Kenapa nih Aku pun Bingung dengan keadaan itu Motor Yang Sedari tadi Baik-baik saja Tiba-tiba mogok Dan ketika Motorku mati Reflek perempuan Yang berjalan di depanku itu Melihat ke arahku Mungkin karena terpancing oleh Suara mesin motorku Yang tiba-tiba mati Wanita itu sedikit menoleh Kalahku Seorang perempuan Dengan rambut Sep Sepunggung Dan menatapku sinis Mungkin dia berpikir Aku orang jahat Dan akan mengganggunya Karena kondisi disana Saat itu memang Sangat sepi Dan Sangat mungkin Jika perempuan itu Menyangkaku begal Tak lama Dia pun kembali berjalan Agak cepat Kali ini menjauh dariku Seperti beralih kecil Aku terdiam heran Menatap motorku Yang bisa-bisanya Monggok di saat seperti ini Motorku ini bukan motor lama Termasuk kategori modern Nampak tiba-tiba mati Dan susah sekali untuk dinyalakan Aku coba starter kembali Dan menyala motor itu pun Hasilnya nihil Motor tetap tidak bisa jalan Menyala Ketika aku sedang sibuk dengan motorku Dari arah belakang terdengar Suara langkah kaki Aku sedikit melirik dan melihat Dari arah belakangku itu Dan tidak terlalu jauh Ada seseorang yang berjalan kaki Dia berjalan menuju ke arahku Disitu aku mulai heran Seorang yang sekarang berjalan Dari arah belakang menuju kepadaku Itu seorang perempuan Yang sepertinya mirip sekali dengan Perempuan yang Tadi berada di depanku Kok Sama ya Aku coba melihatnya dengan seksama Ketika dia berjalan mulai mendekati Dan melewatiku Iya Benar sekali Aku tidak salah lihat Perempuan ini Sama persis dengan perempuan Yang tadi ada di depanku Dan sudah pergi Dan kini tiba-tiba ada di belakangku Dia Berpapasan Denganku Melihat ke arahku dan Dan bertanya Kenapa motornya Kenapa motornya Gak tahu nih Tiba-tiba mati sendiri Hati-hati Dia berkata seperti itu Lalu lanjut berjalan kaki Melewatiku Wajahnya Wajahnya sempat jelas terlihat olehku Tapi tidak ada yang Tidak ada yang menyeramkan dari perempuan itu Dia memakai baju seperti Seperti manusia biasa Celana jeans Memakai jaket Rambutnya panjang Sepunggung Ya mungkin dia memang Memang manusia Setelah itu Perempuan itu pun tidak terlihat lagi Karena semakin menjauh Aku masih berusaha membuat motorku menyala Nah apa sih ini motor Aku terus berusaha Sampai Awalnya Tidak ada perasaan takut Atau hal-hal aneh Tiba-tiba Samar aku mendengar suara perempuan Tertawa Suaranya terdengar sangat jauh Disana mulai bulu kuduku berdiri seketika Aku Melirik ke sekitar Sampai Akhirnya aku menyadari satu hal Tempat motorku mogok sekarang ini Tepat berhenti di depan sebuah rumah kosong Yang tampak tidak terawat Suara perempuan itu samar masih terdengar Tertawa Tertawa Dan sepertinya Suara tawanya itu berasal dari Dalam rumah kosong Dengan perasaan wasos aku mempercepat Usah aku agar motorku menyala lagi Sampai Akhirnya motorku menyala Dan tanpa berlama-lama Aku langsung pergi meninggalkan lokasi Dan bergegas keluar komplek Aku langsung melaju ke arah keluar komplek Ini Bukan pertama kalinya Aku ke rumah temanku Sudah sering Dan sudah hafal jalan keluar dari komplek ini Tapi malam itu Semua Nampak membingungkan Aku Dibingungkan dengan jalan yang ada di depanku Seakan-akan aku Lupa arah keluar dari komplek itu Tiba-tiba Di depanku ada dua belokan yang Sepertinya belum pernah aku lihat sebelumnya Aku sedikit terdiam Memikirkan arah mana yang aku ambil Ketika aku terdiam Kebingungan Ada seseorang yang sedang berjalan dari arah kanan seberangku Iya Di seberangku Di trotoar jalan Ada yang berjalan Karena kondisinya gelap saat itu Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas Namun Aku mendengar Orang itu menyapaku Kau keluar komplek Hah I Iya Terdengar suara seorang perempuan Dia lalu Mengacungkan tangannya seperti memberitahuku arah Untuk keluar Menyuruhku Mengambil ala kiri Lalu lurus Dan nanti ada belokan ke kanan Lalu orang itu pun pergi Entah siapa orang itu Yang jelas Suaranya perempuan Dan ketika Aku lihat lagi Untuk mengucapkan terima kasih Dia sudah tidak ada Hilang tanpa jejak Gulukuduku merinding Entah kenapa Di jam hampir tengah malam ini Di jalan yang sepi ini Yang kulihat hanya sosok perempuan Yang berjalan mondar-mandir saja Jelas Ini tidak wajar Lekas aku Menuju arah yang tadi diarahkan Mengambil belokan ke kiri Jalan lurus Dan di samping kiri kananku Yang kulihat hanya rumah-rumah sepi Tidak ada Tidak ada seorang pun Yang terlihat olehku Komplek ini seperti kuburan Aku sudah mengikuti arahan Dari perempuan itu Namun aku masih belum menemukan Belokan ke kanan Yang sesuai diarahkan perempuan itu Sampai Astaga Di tengah komplek yang sepi Dan hening itu Jelas terdengar olehku suara Perempuan cekikikan Yang seperti mengikutiku dari belakang Suara itu seperti menjauh Lalu mendekat Terus seperti itu Sehiri dengan laju motorku Sampai Tiba-tiba Sangat jelas dan terasa Seperti ada yang memegang pundaku Aku kaget Dan Jantungku seakan mau copot Aku cuma menenangkan diri Sampai Ketika kulihat ke arah spion Dan Dan Kulihat Astaga Jelas terlihat ada sosok perempuan di belakangku Yang memegang pundaku Dan melayang di belakangku Wajahnya pucat Putih Dengan mata yang berdarah Dia tertawa dengan begitu jelasnya di telingaku Dan mencekra bahuku sangat keras Hingga konsentrasiku hilang Dan kala itu Dan aku pun tersungkur jatuh Rasa sakitku pada saat jatuh Tidak begitu terasa Karena tertutup Oleh ketakutanku melihat sosok itu Ketika aku tersungkur di bawah Sosok perempuan di belakangku Menghilang entah kemana Tapi suara tertawanya masih terdengar Yang semakin lama semakin menjauh Tak lama dari itu dari kejauhan Aku melihat ada seseorang yang datang Dengan menggunakan sepeda motor Dan ternyata itu adalah security komplek Yang kebetulan sedang patroli berkeliling Lantas aku dibantu berdiri Dan diantarnya ke pos depan Sampai disana kau menceritakan Tentang apa yang kau alami Security itu ternyata Tidak terlalu kaget Karena memang di komplek ini Sering kejadian yang seperti itu Jika sudah malam hari Ada sosok perempuan Yang suka mengganggu orang-orang yang lewat Di jalan itu Terlebih pada orang-orang yang lewat Lebih dari jam 10 malam Dan itu adalah sosok perempuan yang sama Yang kadang terlihat jalan Bahkan bertanya pada kita Membuat motor tiba-tiba berhenti sendiri Sampai ikut Duduk di boncengan motor Mengapa perempuan itu bisa ada disana Jawaban itu Masih belum ada jawaban yang pasti Yang jelas Aku mengalaminya sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton